Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Jumpa lagi dalam kajian kisah Nabi dan Rasul Yang dalam pertemuan kali ini Kami akan menayangkan kisah Nabi Yunus AS Mari kita saksikan kisahnya Dikisahkan di dalam kitab Al-Kamil Fittarikh Nabi Yunus AS bermukim Atau bertempat tinggal di seberang Mosul Di provinsi Nineveh, Irak Yang dahulu mayoritas penduduknya menyembah berhala Allah Ta'ala kemudian mengutus Nabi Yunus AS Untuk mencegah atau melarang para kaumnya menyembah berhala Dan memerintahkan mereka Bertauhid hanya menyembah Allah SWT Nabi Yunus berda'wah kepada kaumnya selama 33 tahun Tapi mereka tidak ada yang beriman Kecuali hanya dua orang laki-laki saja Ketika Nabi Yunus sudah mulai putus asa berda'wah kepada mereka Dan beliau ingin segera pergi pindah dari tempat itu Maka tiba-tiba ada suara yang mengingatkannya Beh, 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 kenapa engkau terburu-buru ingin lari dari da'wah kepada hambaku Wahai Yunus Tunggulah dan teruslah berda'wah sampai 40 hari Nabi Yunus mematuhinya untuk memberikan kesempatan kepada kaumnya selama 40 hari Dan setelah da'wah Nabi Yunus Tetap tidak ada perubahan Hingga melewati Sampai 37 hari Maka Nabi Yunus menyeru kepada kaumnya Hai para kaum Sungguh akan datang azab Allah setelah tiga hari ini Tanda-tandanya keadaan rumah-rumah kalian semuanya berubah Setelah perkataan beliau Mereka benar-benar terkejut Dan hati mereka agak gusar Dan memang Apa yang dikatakan Nabi Yunus Sangatlah benar Setelah itu warna kulit kaum Nabi Yunus berubah semuanya Yang asalnya kulit mereka putih Menjadi agak pucat Atap rumah mereka Yang asalnya warnanya merah Berubah menjadi hitam Akhirnya mereka berkata kepada yang lain Iya sungguh Apa yang dikatakan oleh Yunus memang benar Dan aku tak melihat sedikitpun kebohongan Ayo cepatlah kita beriman Dan bertaubat Sebelum azab Tuhan benar-benar menimpa kita Dan setelah malam keempat puluh hari Nabi Yunus merasa yakin bahwa Besoknya Azab Allah pasti akan menimpa mereka Sehingga Beliau pergi diam-diam Meninggalkan kaumnya tersebut Di keesokan harinya Pagi sudah mulai datang Azab Allah sudah dimulai Mendung yang hitam pekat mengerikan Berada di atas mereka Lalu mendung itu terus turun Sampai di atap-atap rumah mereka Dan para kaum itu yakin bahwa Musibah azab itu pasti menimpa mereka Lalu mereka mencari keberadaan Nabi Yunus Dan berharap mereka bertaubat Dan beriman atas kesesatannya Menyembah berhala Akan tetapi Mereka tak menemukan Nabi Yunus Karena beliau telah pergi meninggalkan mereka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham Atau petunjuk kepada mereka Agar segera bertaubat Dan mensucikan hatinya Sampai akhirnya Para kaum itu mendatangi orang tua Dan berkata Azab Allah sudah dimulai Apa yang harus kami lakukan pak tua Orang tua itu menjawab Ya berimanlah kalian kepada Allah Dan bertaubatlah Serta baca Allah Bacaan-bacaan taubat Para kaum itu kemudian keluar Menuju tanah lapang Memisahkan antara hewan-hewan ternak Serta anak-anak mereka Berbondong-bondong Berduyun-duyun Mereka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan barang-barang yang pernah Dizalimi Sampai-sampai ketika ada kerikil Rumah tetangganya yang tertelan Para kaum itu akan mengembalikannya Atau menggantikannya Minimal minta keikhlasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menerima taubat mereka Dan menghapus azab yang hampir menimpa Tepatnya di hari Rabu bulan Ashura Nabi Yunus alaihi salam Yang menunggu kabar tentang nasib Para kaumnya dari jauh Karena beliau yakin Sekarang kaumnya Diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hingga ada orang yang lewat Dan menanyakan kabar tentang kaumnya Kaum desa Ninewe Orang itu berkata Oh para kaum Ninewe telah bertobat kepada Allah Dan Allah ta'ala menggagalkan azabnya Nabi Yunus alaihi salam yang mendengarnya Agak kesal Jengkel dan mangkel kepada Allah Kenapa kok tidak jadi Membinasakan kaum Ninewe itu Beliau terus berkata Demi Allah Aku tak akan kembali kepada mereka Sebagai pembohong Karena Nabi Yunus telah nyabdu Atau mengutuk para kaumnya Dengan turunnya azab Tapi akhirnya azabnya malah tidak jadi Nabi Yunus masih terus kesal kepada Allah Beliau adalah seorang Nabi yang keras kepala Suka terburu-buru Serta sedikit kesabarannya Tidak begitu sabar Tidak ada satupun kaum yang Allah ta'ala menunda azabnya Kecuali hanya kaumnya Nabi Yunus Seperti di dalam firmannya Falaulaka nats koryatun amanats Fanafa'aha imanuha illa qawma Yunus Lama amanu kasyafna anhum azabal khizi Fil hayati dunya Wemutta'nahum ilahin Mengapa Tidak ada satu negeri pun yang beriman Dan imannya itu bermanfaat kepadanya Selain hanya kaumnya Nabi Yunus Ketika mereka beriman Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia Dan kami beri kesenangan kepada mereka Sampai waktu tertentu Maka dari itu para sahabatku Para temanku yang menyaksikan mengikuti kajian kami Nabi Muhammad SAW Melarang kita bertindak Seperti Nabi Yunus Kurang sabar Keras kepala Tidak pemaaf Di dalam firman Allah Fasbir lihukmi rabbika Walatakun kasahibil huz Maka bersabarlah engkau Muhammad Terhadap ketetapan Tuhanmu Dan janganlah engkau seperti Yunus Orang yang berada dalam perut ikan Ketika dia berdoa dengan hati yang sangat sedih Para sahabatku kita lanjutkan kisahnya Kemudian Setelah Nabi Yunus AS Merasa tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT Beliau terus pergi menjauh dari kaumnya Hingga sampai beliau menaiki perahu kapal di lautan Yang penuh muatan orang-orang Lalu di tengah laut Tiba-tiba ada badai yang mengombang-ambingkan kapal tersebut Dan membuat orang-orang penumpang semuanya panik Takut kapalnya karam Dan dikatakan kapal itu hanya berdiam Tidak bisa berjalan Maka Sopir kapal akhirnya berkata Pasti dari kalian ada yang berbuat kesalahan kepada Tuhan Nabi Yunus langsung ngacung dan berkata Akulah orang yang berbuat kesalahan Lemparkan saja aku ke laut Para penumpang kapal menolaknya Dan Akhirnya berunding Biar adil Para penumpang mengundinya Barang siapa yang kena sasaran undian Maka dia yang dilemparkan ke laut Undian pertama kena Nabi Yunus Para penumpang menolaknya kalau Yunus AS yang dilemparkan Undian yang kedua masih Nabi Yunus lagi Undian yang ketiga lagi-lagi Nabi Yunus Lalu Nabi Yunus tak sabar dan langsung meloncat Melemparkan sendiri badannya ke laut Sebab beliau sadar Itu memang perintah Allah SWT Yang harus terjun ke laut Lalu Allah SWT memberikan wahyu kepada ikan besar Untuk melahap Nabi Yunus Tanpa menggerogoti dagingnya Dan meremukkan tulangnya Juga agar perut ikan besar itu menjadi rumah bagi Nabi Yunus AS Di saat Nabi Yunus sudah berada di dalam perut ikan Beliau mendengar suara-suara yang sangat lemah Sangat lembut Suara yang sangat lirih Bergerinjing Suara apakah itu Dalam hati beliau berkata Dan Allah SWT memberi wahyu kepadanya Bahwa itu adalah suara zikir Tasbihnya para hewan-hewan laut Nabi Yunus lalu ikut bertasbih kepada Allah SWT tanpa henti Firman Allah Dan ingatlah kisah Lunun Yunus Ketika ia pergi dalam keadaan marah Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya Atau menyulitkannya Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap Bahwa tidak ada Tuhan selain engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim Para malaikat yang mendengar tasbihnya Nabi Yunus Mengadu kepada Allah SWT Ya Allah Kami mendengar suara orang yang sangat lemah di bumi yang asing Allah SWT menjawab Itu adalah suara tasbihnya hamba kun Yunus Karena dia telah bermaksiat kepada aku Maka aku memencarakan dia di dasar laut Malaikat berkata Ya Allah Seorang hamba yang salih Yang tiap hari amalnya naik ke langit karena keperbuatan baiknya Maka tolonglah dia dari kesengsaraannya Karena memang sebelumnya Nabi Yunus adalah seorang hamba yang sangat taat Sangat salih Ahli zikir Ahli beribadah pada Allah SWT Lalu Allah berfirman Falawla Bagi orang-orang yang tertimpa dalam kesulitan dan kesusahan Para sahabatku Kemudian setelah 40 hari Ada yang mengatakan 20 hari Ada yang mengatakan 3 hari Allah SWT keluarkan Nabi Yunus AS Di dalam perut ikan besar Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus Sedang dia dalam keadaan sakit Keadaannya seperti bayi yang baru lahir Sangat-sangat lemah Kemudian untuk dia Kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu Pohon itu memang disiapkan oleh Allah SWT Yang bisa mengeluarkan air susu di waktu pagi dan sore Yang menjadi makanannya Hingga beliau pulih kembali Memperoleh kekuatannya Sebab di dalam perut ikan Beliau tidak makan dan tidak tidur Di suatu hari Nabi Yunus AS pergi berjalan-jalan Meninggalkan pohon labu itu Tempat beliau dirawat Dan setelah kembali Pohon labu tempat Nabi Yunus makan disitu itu Telah mengering dan mati Nabi Yunus susah Kecewa dan menangis Kemudian Allah menyindir Nabi Yunus Satu pohon yang kering dan mati kau sesali Kau tangisi Tapi kenapa tak kau tangisi Seratus ribu kaummu yang ingin kau binasakan Nabi Yunus merasa malu dan menyesal atas sindiran Allah Kemudian Allah memerintahkan Nabi Yunus AS mendatangi kaumnya Dan mengambarkan Allah SWT telah menerima taubat mereka Dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih Sehingga mereka beriman Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka Hingga waktu tertentu Nabi Yunus AS lalu berangkat menuju kaumnya Dan di tengah perjalanan Beliau bertemu penggembala dan bertanya tentang keadaan kaumnya Sang penggembala itu berkata Sungguh kaum anda telah menantikan kedatangan anda Wahai Nabi Allah Nabi Yunus lalu berkata Ia cepat Kamu temui mereka Dan katakan kau sudah bertemu dengan Nabi Yunus Aku tak mau memberitahu mereka Kalau aku tidak membawa saksi Mereka tak akan percaya Ya baik Saksimu adalah kambingmu ini yang kau gembalakan Dataran kebun ini Serta pohon yang ada di sampingmu Penggembala itu lantas pulang ke kaum Ninewe Dan mengabarkan bahwa dia telah bertemu Nabi Yunus AS Para kaum mau berangkat seketika itu juga Tapi dicegah oleh sang penggembala agar perginya besok saja Kesokan harinya Para kaum pergi ke tempat yang dijanjikan untuk bertemu Nabi Yunus masih bersembunyi Lalu para saksi yang terdiri dari kambing Daratan dan pohon akhirnya Oleh Allah dibuat bisa berbicara Dan menunjukkan bahwa Nabi Yunus ada di tempat ini Sebelahnya ini Dan para sahabatku Singkat cerita Setelah para kaum bertemu Nabi Yunus AS Para kaum sontak mencium tangan dan kaki Nabi Yunus Tanda iman dan taubat mereka Maka akhirnya Nabi Yunus AS kembali kepada kaumnya Beliau menikah Mempunyai anak Dan hidup Berbahagia Para sahabatku Demikianlah Kisah singkat Nabi Yunus AS Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!